Oke next soal nomor 4 sebuah balok yang bermasa 10 kg diketahui M sama dengan 10 kg mula-mula diam berarti V1 nya sama dengan 0 kemudian dilepaskan sehingga meluncur ke bawah pada kemiringan dengan sudut kemiringan 30 derajat terhadap arah horizontal dan menempuh jarak S sama dengan 10 meter. Saat sebelum sampai di bidang datar berapa kecepatan balok saat mencapai bidang datar? Berarti yang ditanya itu adalah V2. Oke berarti disini dan menempuh jarak 10 meter sebelum sampai pada bidang datar. Nah berarti ini kira-kira, oh iya ini apanya ya, apa namanya S nya. Nah berarti ini kita gambar dulu ya, kita gambar dulu bidang miringnya. Nah jadi ini bidang miring, kemudian berarti ini ada benda, nah berarti dia mulainya itu dari atas ya, dari atas berarti ini V1 nya sama dengan 0. Nah nanti kan nyampe disini, berarti itu yang ditanya V2 nya disini kan, berarti ini harus kita cari dulu, ini sudutnya 30, berarti H2 nya nanti 0, nah H1 ini harus kita cari dulu ya, H1. Nah H1 itu kita mau carinya dengan persamaan sin ya, sin 30 sama dengan demi, sin 30 itu adalah setengah, depannya adalah H1, miringnya adalah 10, berarti ini carat-carat 5, berarti 5 sama dengan H1, berarti H1 itu adalah 5 meter oke, jadi dapat kita H1 itu adalah 5 meter. Nah kemudian, kalau kita sudah dapat H1, berarti baru kita bisa menggunakan energi mekanik ya, EM1 sama dengan EM2, berarti EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah EK1 itu berarti dia 0, ditambah EP1 berarti M kali G kali H1, sama dengan EK2, berarti yang ditanya P2, dijabarkan setengah M, P2 kuadrat, ditambah EP2 berarti H2 nya 0 ya, berarti M sama M boleh dicaret G10, H1 nya 5, H1 nya 5 sama dengan setengah P2 kuadrat, berarti P2 kuadrat ya, balikan ke sini berarti ini 100 sama dengan P2 kuadrat, berarti ini kita akarkan, berarti ini dapat 10 sama dengan P2, berarti dapat 10 meter per sekon ya, nah ketemu lah kita nilai P2 nya 10 meter per sekon. Terima kasih telah menonton!